Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Innalhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah Wa ala alihi wa bihi wa man wala Amma ba'da Sobat channel Mughlis Al-Jawi Jumpa lagi pada kesempatan yang mulia ini Mudah-mudahan semua diberikan keberkahan, kenikmatan, rezeki yang lancar, luas Sehingga kita bisa mendapatkan berkah dalam kehidupan ini Umat Islam dianjurkan untuk rutin membaca ayat kursi tiap hari Karena hal ini di dalamnya mengandung keutamaan atau manfaat yang penting untuk kehidupan manusia Ayat kursi sendiri merupakan bagian dari surat Al-Baqarah Ayat ke-255 Ayat kursi memiliki kedudukan yang paling agung Di antara ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran itu sendiri Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaib bin Ka'ab Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Wahai Abdul Munzir apakah engkau tahu ayat manakah di dalam Al-Quran yang paling agung Aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahunya Rasulullah SAW bersabda Wahai Abdul Munzir apakah engkau tahu ayat manakah di dalam Al-Quran yang paling agung Aku menjawab Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain dia Yang mah hidup kekal dan senantiasa mengurus makhluknya Lalu Rasulullah memukul dadaku dan bersabda Demi Allah Semoga ilmu ini menjadikan engkau senang dan bahagia Wahai Abdul Munzir Ada pun terkait dengan penamaan ayat kursi Karena adanya penyebutan kata kursi Pada penggalian ayat tersebut Rasulullah bersabda Yang artinya ayat kursi termasuk dari dua surah Al-Quran yang bersinar atau bercahaya Berikut ini ada beberapa kasiat dari ayat kursi untuk memperurai Untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup kita Terutama untuk memperlancar rezeki, melunasi hutang dan juga akan dijaga dari gangguan setan Ayat kursi ini bisa dibaca sebanyak 170 kali bagda sholat Terutama sholat wajib Maka jika ingin lancar rezeki kita Jika ingin bisa melunasi hutang kita Dan akan dijaga kita dari gangguan setan Maka kita bisa merutinkan ayat kursi ini dibaca 170 kali bagda sholat Kemudian dilanjutkan membaca Asma'ul husna Ya kafi, ya goni, ya razak Sebanyak 3000 kali Insya Allah jika kita rutinkan Setiap hari kita amalkan dengan penuh keikhlasan Memohon dan tawadu Memohon maghfirah dan ampunan kepada Allah Berserah diri dengan sebanyak-banyaknya Dengan setulus-tulusnya berserah diri Insya Allah kita bisa Mengatasi persoalan hidup kita Terutama untuk memperlancarkan rezeki, melunasi hutang kita Dan akan dijaga oleh gangguan setan Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh